Tasbih Dewan Daru Tasbih Dewan Daru dari Master Eyang Kombor Tasbih Kayu Dewan Daru milik Master Eyang Kombor berfungsi sebagai pagar gaib. Sebagai sarana pagar gaib, Tasbih Kayu Dewan Daru akan membentuk perisai yang menyelubungi diri Anda guna menangkal gangguan, jin maupun makhluk halus yang merusak kenyamanan Anda. Bagi Anda yang memiliki rumah dengan kategori suung, angker, maka Tasbih Kayu Dewan Daru adalah sarana yang tepat untuk Anda kenakan. Karena tuah di dalam Tasbih Kayu Dewan Daru ini akan mengusir roh jahat dan juga energi negatif di sekeliling Anda yang sifatnya mengganggu. Sehingga kehidupan Anda dan keluarga akan semakin tenteram. Tasbih Kayu Dewan Daru juga sangat cocok dikenakan oleh Anda yang mengalami kesulitan tidur karena selalu mimpi buruk. Selain itu, Tasbih ini juga cocok digunakan bagi Anda yang diselimuti sengkala energi negatif. Seputar Tasbih Kayu Dewan Daru dalam situs website milik Master Eyang Kombor berasal dari sebuah pohon keramat yang tumbuh di Pulau Karimun Jawa. Secara umum, ada dua jenis Kayu Dewan Daru. Yaitu Kayu Dewan Daru yang tumbuh di Kepulauan Karimun Jawa dan Kayu Dewan Daru yang tumbuh di Gunung Kawi. Kedua jenis Kayu Dewan Daru ini memiliki karakteristik yang berbeda. Meski begitu, kandungan tua keduanya hampir sama. Karena berasal dari sebuah pohon yang disakralkan dan pemerolehannya didasarkan pada pemilihan waktu dan tanggal yang tepat. Maka Tasbih Kayu Dewan Daru Karomah ini memiliki daya spiritual yang tinggi. Yang cocok digunakan sebagai pagar gaib dari gangguan jin atau makhluk halus. Proses pembuatan Tasbih Kayu Dewan Daru Karomah berasal dari pohon keramat yang tumbuh di Kepulauan Karimun Jawa. Sebelum memperoleh Kayu Dewan Daru, Master Eyang Kombor didatangi oleh sosok lelaki separuh bayah dengan jenggot yang cukup panjang dan berpakaian serba putih. Sosok tersebut adalah Sunan Nyamplungan. Ini adalah kali keduanya Master Eyang Kombor ditemui oleh sosok Sunan Nyamplungan. Karena pertama kalinya Sunan Nyamplungan menemui Master Eyang Kombor adalah ketika beliau mendapatkan mustika Dewa Daru. Karena ikatan batin antar keduanya cukup besar. Maka saat sedang bermeditasi memohon petunjuk. Sunan Nyamplungan mendatangi Master Eyang Kombor dan menunjukkan sebuah lokasi tempat pohon keramat. Dari pertemuan dan petunjuk inilah Master Eyang Kombor mendapatkan lokasi pohon Dewan Daru Keramat. Namun beliau, Master Eyang Kombor, tidak mengatakan di mana lokasi tepatnya karena beliau khawatir akan ada orang yang menyalahgunakan pohon tersebut untuk tujuan negatif. Sebelum mengambil batang kayu, Master Eyang Kombor berpuasa ngebleng sehari semalam. Begitupun ketika kayu Dewan Daru tersebut sudah berwujud tasbih. Hal ini dilakukan Master Eyang Kombor untuk mengunci tujuan yang terdapat di dalam kayu Dewan Daru. Setelah berbentuk tasbih, Master Eyang Kombor melakukan ritual pengisian energi guna memaksimalkan kandungan tujuan yang ada di dalam tasbih kayu Dewan Daru ini. Keistimewaan tasbih kayu Dewan Daru Perlu Anda ketahui bahwa Anda mungkin akan menjumpai tasbih kayu Dewan Daru di tempat lain. Namun Anda tidak akan mendapatkan tasbih kayu Dewan Daru dengan kegunaan tuah yang sama dengan yang Ada selain itu, tasbih kayu Dewan Daru yang ada pada umumnya tidak melalui serangkaian proses pengisian energi dan penetralisasian. Padahal proses pengisian energi dan penetralisasian sangat penting. Sebab, dengan proses pengisian energi, maka tuah yang terkandung di dalamnya akan berlipat ganda kekuatannya. Sementara proses penetralan penting adanya untuk menghilangkan energi negatif yang ikut terbawa di dalam tasbih kayu Dewan Daru. Inilah tasbih Dewan Daru. Subscribe di Puang Barania.